Bismillahirrahmanirrahim, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tampil gagah layaknya aktor film ternama Membuat Rin Hermana mendapatkan kompor gas Daripada Indro Malam ini temanya film Dan gue udah bela-belain mirip Aktor laga Indonesia Film The Rain Biar greget Kalian tau siapa? Benar, Kamal Suci Enam Kamal ini tampaknya sangar ya Tapi sebenarnya dia tuh orangnya lembut banget Dan di rumah panggilannya Dede Dan dia ini seorang anak sastra Kalau ngomong itu selalu memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar Ini Kang Kamal, kalau misalnya main film Dan dapat peran jadi penjahat Bakalan aneh coy Misalnya dia mau jamret ibu-ibu gitu kan Dia dateng Bu Salam tawa Salam bahagia Salamualaikum Sampurasun Bu Bolehkah saya mengambil tas ibu Untuk menjadi hak milik saya Ibunya nolnya Kamu sopan sekali Ibu merasa nyaman di jamret sama kamu Jadi gimana ibu? Enggak Jamret, jamret, jamret Polisi datang Selamat siang bapak dan ibu Mana surat-suratnya? Di Padang itu ada bioskop Cuma gak sebagus bioskop di kota besar Salah satunya itu contohnya Tiket bioskop di Padang itu gak keren Kayak gini Serius coy Itu tiket bioskop Itu tiket bioskop di Padang Waktu gue nonton Terus nyampe rumah Gue pamer sama temen gue Wih lo liat ini apa? Kupon kurban Bioskop Padang itu masih menggunakan kipas angin Masih menggunakan kipas angin Dan itu mengganggu kita saat lagi nonton Karena suaranya itu lebih kenceng daripada suara filmnya Serius Lagi nonton Gua coba fokus Gua liat ke sebelah ada bapak-bapak Dan di Padang Bioskop Padang itu deket pasar coy Bioskop Padang itu deket pasar Ini buktinya Nah Itu pasar di belakang itu bioskop Kalau orang Jakarta nonton bioskop itu makan popcorn Minum soda Kalau di Padang nonton bioskop sambil ngentelin cabai itu Dan gue mau cerita sedikit Di Padang itu orang lebih mengutamakan berdagang Daripada mengasih arahan Dimana kalau kita nyasar di bioskop Nyasar ke pasar Nyasar ke bioskop Nyasar ke pasar Misalnya Kalau misalnya kita ke bioskop Terus nyasar di pasar Kita nanya sama pedagang Pedagang bakal lebih Mengutamakan dagangannya Daripada ngasih arahan Misalnya kita datang gitu kan Pak bioskop mana pak Ini sarden Ini cumi Ini lumba-lumba Bukan belikan pak Bioskop luar mana 15 ribu 15 ribu 15 juta Yaudah deh Sarden sekilo Nih sarden sekilo Bioskop lu sana Bioskop luar yang